selamat datang kembali di channel yang membahas seputar tim nasional indonesia dimenalui kalau bukan cinta dinas oke guys seperti biasa dalam kesempatan kali ini kami telah memiliki 3 berita terbaru dari tim nasional indonesia kira-kira ada berita apa saja untuk hari ini ya namun sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dulu ya biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru seputar sepak bola tanah air belum lama ini terungkap kalau pemain jepulan gerda selek berusia 18 tahun Bagus Kavi akan bergabung bersama Jong FC Utrecht sedikit informasi saja nih guys Jong FC Utrecht adalah tim muda dari klub transasa air divisi FC Utrecht yang saat ini tengah mentas di kasta kedua Liga Belanda salah satu jumlah terbaik FC Utrecht Irvan Bahdim memberikan reaksi soal transfer Bagus Kavi ke Belanda pemain Bali United itu memiliki syarat bagi Bagus Kavi agar dirinya dapat menunjukkan kelasnya di benua biru Bagus Kavi pasti punya bakat bagian yang menyedihkan adalah dia kembali dari cedera besar dan jika dia bebas saya pikir dia pasti memiliki potensi menurutku perhatian utamanya adalah dia harus pulih dengan baik dapat kepercayaan dirinya kembali dan saya pikir begitu dia kembali percaya dirinya saya yakin dia punya peluang ya saya percaya itu ujar pemain berlabel timnas Indonesia tersebut proses naturalisasi penelitian rival setampaknya akan menemui titik terang sang pemain baru-baru ini mengapui bahwa PSSI akan segera menemui Viva untuk membahas proses naturalisasi dirinya hal ini dikatakan dari Sandi Vals dalam pemacaranya bersama dengan media belanda HLN.VA Pada Januari, PSSI telah berjanji dengan Viva untuk membahas berkas-berkas saya jika Viva menyetujui saya berganti warga negara dari Belanda Indonesia maka saya bisa siapkan paspor dan saya bisa dibanggil ke timnas ucap Sandi Vals lebih lanjut Sandi Vals kembali menyatakan keinginannya membela timnas Indonesia pemain berusia 26 tahun tersebut juga tidak sabar menantikan panggilan tim Indonesia di bawah arahan Sintayong tentunya akan sangat menyenangkan jika saya ingin membela timnas maka itu adalah timnas Indonesia kata Sandi Vals setelah naturalisasi Sandi Vals berproses Kevin Dick sebagai BSI yang juga mengetar naturalisasi menjadi WNI itu dikabarkan sudah mendapatkan tawaran dari PSSI untuk melakoni proses naturalisasi hal ini dikonfirmasi secara langsung oleh sang pemain ya mereka PSSI sudah kontak agen saya sekitar 2-3 bulan lalu mereka mengatakan akan kembali mengontak ke agen saya ucap sang pemain seperti yang dikutip dari Tribunnews.com 8 Desember 2020 meskipun sampai saat ini PSSI masih belum menghubunginya kembali tawaran yang datang dari PSSI menandakan betapa kut Sintayong mengharapkan pemain yang kini membela Argus CF itu segera membela timnas untuk memperkuat barisan tim Geruda So, bagaimana komentar kalian guys?